Halo video, welcome back to my channel, aku Deodre dan kali ini aku untuk pertama kalinya nyobain untuk bikin video virtual, bukan virtual sih vertical vertical video, ya jadi untuk pertama kalinya aku bikin vertical video so welcome aku gak tau sih kalian suka atau gak sama format ini, karena sebenernya format ini kalau untuk di laptop ataupun di komputer akan aneh tapi untuk di handphone ini tuh bakalan bagus katanya, I don't know anyway, semoga ini gak fail, sekarang aku akan nge-share kalian 10 lipstick yang aku suka di tahun ini, di tahun 2018 ini so far yang aku baru kepikiran sebenernya bikin untuk top 10 lipstick ini bukan urutan, tapi emang ya basically aku suka aja, bukan lipstick juga sih pokoknya lip products, nah kalau misalkan kalian ada request misalkan kayak foundation, BB cushion, or anything else highlighter dan segala macemnya taruh aja di comment box, tapi jangan lupa untuk nyalakan notification dan subscribe dulu ke channel aku, supaya aku bisa 10k subscriber sebelum 2018 terakhir so let's get into it aku bakalan ngejelasin secara briefly aja sih produknya, apa aku suka anyway, kalau kalian mau dapetin makeup tutorial dari look ini, kalian bisa nonton di channel aku harusnya sih udah di upload beberapa hari yang lalu nah sekarang produk yang pertama adalah L'Oreal Rouge aku pribadi suka banget sama yang Shady ini, Flatter Nude warnanya tuh bener-bener nude yang bagus untuk menjadikan upgrade, aku suka banget sama ini, tapi basically bukan karena warnanya, aku suka sama produk ini tapi karena memang dia matte-nya bagus it really is matte tapi memang transfer I have to say, gak kayak yang bener-bener transfer proof tapi matte-nya tuh bagus jadi aku suka, that's why this is one of my favorite dan harganya juga gak terlalu mahal setelah aku tuh dibawa 100 ribu, aku akan cantumin juga harganya disini but yeah, it's worth the magic produknya juga seperti biasa, L'Oreal tuh kalau bikin packaging selalu kayak luxe banget jadi memang bagus jadi aku pribadi suka next-nya, menurut aku L'Oreal sama Maybelline tahun ini ngeluarin produk yang mirip-mirip banget entah kenapa, tapi either way, aku suka sama dua-duanya harganya, kalau gak salah Rp 55.000 doang jadi murah banget nah ini shade yang aku suka tuh yang dua ini bisa keliatan gak sih? yang aku pake tuh ini dua ini shade yang paling aku suka dari collection-nya mereka karena memang bener-bener kalau untuk ombre tuh bagus dan ini tuh shade-nya yang ini Nude Embrace dan yang satunya lagi tuh Divine Wine dan memang aku sempet jatuh cinta banget sama lipstick ini karena memang lipstick-nya itu matte formal-nya menurut aku gak beda jauh kayak head-to-head sama L'Oreal Rouge yang tadi jadi ya, so far so good aku tuh kebayangnya powder matte serus tapi gak, itu creamy matte dan creamy matte-nya itu bener-bener aku suka entah kenapa formulanya just like gorgeous dan beberapa produk yang akan aku sebutin disini sebenernya aku udah pernah bikin full range swatchesnya jadi kalian bisa liat di playlist aku yang ngetulisannya review eh, the A-review kalian bisa liat disitu aku punya banget swatches-swatches yang full gitu ya, dan aku juga bakalan taruh di link di description box jadi kalian bisa liat kalian mau liat full range swatchesnya kayak apa dan di dive ke review-nya itu sendiri nah lanjut lagi sekarang aku ada Amina Salmate aku jujur gak pernah ke desa sama langsung sama Amina but I really love their products karena memang produknya mereka itu affordable tapi quality-nya juga oke setelah laku dia tuh satu company sister company sama Wardah that's why it's really great ini yang shade feathers ini shade yang memang bagus banget tuh ini tuh sampe udah habis ini tuh shadenya yang bagus banget karena dia itu gak peachy kalau kalian liat ini tuh kayak kesannya peachy padahal sebenernya enggak nude-nya bener-bener bagus yang kayak calm nude gitu yang bisa untuk dan dia tuh nyaman matte-nya dia tuh nyaman dan matte-nya tuh gak that matte gitu jadi aku wow mukanya gede banget kali buka dan memang nude-nya tuh bener-bener kayak oke so I love it dan selanjutnya ada Mabel Tint Super Stay Matte Ink ini juga dua combo kesukaan aku untuk ombre ini tuh yang satunya seductress yang satunya lagi ruler jadi ini tuh warnanya sebenernya ada kayak ya ungu-ungunya gitu tapi gak kayak ungu banget I've loved this so much this shade sebelum aku tau L'Oreal yang paling baru yang invalible from matte the good lipstick aku suka banget sama ini kenapa? karena jujur ini tuh kering banget maksudnya di bibir tuh rasanya kering gak yang kayak se-comfortable itu tapi kalau kalian bawa makan kalian bawa segala macem itu tuh gak hilang-hilang dan aku tuh suka banget sama lipstick kayak gitu kalau misalnya ke event atau kayak memang lagi ada occasion yang penting yang aneh banget kalau misalnya bilang-belang sebenernya bisa aja touch up cuman kadang you don't have the time you don't have the place untuk touch up jadi aku suka banget kayak gini tapi udah bikin pede itu lo kayak yakin bahwa lipstick lo gak akan kenapa-kenapa itu yang aku butuh so I love this one seperti yang udah disebutin tadi aku sebelum menemukan si L'Oreal Infallible Primate Lipstick ini I've been loving this for quite a while aku aku udah sempet bikin full range swatchesnya juga I love this one so much pertama yang Le Chocolates ini bener-bener wanginya enak nude-nya bagus ini yang dose of cocoa warnanya tuh bener-bener oke aku enak banget wanginya I love it dan kalau dibandingin sama yang Super Stay Matte yang Mabel In menurut aku yang ini itu jauh lebih comfortable tapi obviously the same jadi kalau makan apa itu tuh gak bisa hilang dan bahkan kalau kalian hapus misalnya water pun gak bisa hilang dan aku juga udah bikin caranya gimana untuk misalnya post-ups kayak gini but yeah they did really great for this biasanya aku combine atau aku wears alone itu dose of cocoa sama plumbum dan ini sekarang aku lagi pake untuk yang diomberin si plumbum sama dose of cocoa nextnya ya perbasari high matte lip cream ada di list aku karena I've been loving their finca so much ini tuh yang nomor 1 ini udah abis bahkan dan aku udah lesel ya abis banget dan aku suka pake ini biasanya sehari-hari sih kayak kalau gak ada occasion penting gitu aku biasanya pake ini untuk base ombre atau kayak wears alone juga sebenernya bagus karena dia tuh warnanya agak semi orange dan untuk price point juga menurut aku dia harunya sangat-sangat murah next ada gobang ex molitalin kalau kalian pernah liat aku pernah bikin swatches dari tiga-tiga-nya juga dan gila banget kalau kalian tau ini tuh warnanya waktu itu pernah aku bikin swatches di tangan aku tuh sampe udah pake sabun pake lulur dan segala macem itu tuh warnanya ngeilang di tangan aku jadi se-long lasting itu bahkan di bibir aku pun karena kan kalo swatches kayak harus tebal kan biar keliatan banget warna aslinya dan itu tuh guys gak ilang kayak dua hari gitu di bibir gue padahal aku udah sampe pake mistyel water cuman aku gak pake oil based remover tapi aku pake mistyel water dan itu bener-bener kayak sebagus itu jadi aku yang kayak oke good to know dan shit yang paling favorit aku memang daring karena warnanya tuh rada umur gitu dan entah kenapa bagus banget aja kalo untuk kejadian bikin kalo yang warnanya gelap gitu yes it's so fancy ini adalah YSL balm vulture balm kalau gak salah aku akan taro namanya bener nah aku dikirimin waktu itu warnanya ini jadi warnanya tuh rada umur gitu ini nomor 11 nah sebenernya ini adalah lip balm guys jadi warnanya di bibir gak akan seunggu ini tapi warnanya justru lebih cerah dan menurut aku kalo emang kalian mau pake tint atau balm kalian harus pake yang warnanya memang bener-bener kayak gendjreng gitu atau warnanya bener-bener gelap banget gak bisa pake nude karena kalo enggak gak keliatan juga atau it wash out really quick gitu dan aku suka banget sama ini ini tuh kan healthy banget ya mereka tuh kalo gak salah ada kayak kandungan-kandungan shade waternya atau daripada kalo aku salah nanti aku akan list down disini ini adalah ini tuh bener-bener kayak selain tercantik bibir aku biasanya kalo weekend kemana-mana aku pake ini biar aku keliatan cantik dan keliatan hidup aja karena kalo enggak kan pucat banget it's an expensive balm tapi I think it's a good one and you can actually try it out karena ada tint-nya juga dari YSL lagi dulu aku pernah cobain testernya yang nomor 8 di counternya gitu dan aku cobain itu seharian jadi sebelum aku beli barang yang mahal aku cobain dulu dan dari pas aku cobain aku sampe makan setai jen pun gak ilang guys bagus banget dan itu nomor 8-nya memang bener-bener kayak merah tua gitu tapi akhirnya aku jatuh cintanya malah sama yang nomor 15 setelah aku ngeliat swatches-watches di Youtube aku ngerasa bahwa oke nomor 12-nya ternyata kayaknya lebih bagus dari nomor 8 dan itu I thought it's really great dan kalo kalian liat juga ini tuh belum packaging-nya bagus dan apa namanya bikin apply-nya juga bagus dan aku nonton Tati pun pasti review dia suka banget dan karena aku percaya dengan apa yang Tati katakan kalo nonton aku suka dan aku masukkan ini ke watchlist dan akhirnya dibeliin sama cowokku dan ada bahkan griff-nya ada tulisan di elderly-nya jadi kemarin pasti KL kalo kalian ke Malaysia kalian ke YSL ada beberapa produk yang mereka bisa di-engriffed maksimal 8 atau 10 huruf kalian coba dan bikin kasih gift karena aku sendiri seneng banget kasih gift ini siapa yang gak suka YSL guys seriously it's very hard to put them in this video karena it struggles me a lot untuk coba untuk suka sama mereka karena honestly aku beli ini dan waktu aku beli di Paris itu harganya 700 ribuan jadi ini tuh mahal banget jadi ini adalah si Dior Addict Lip Tattoo yang longer color tint yes mungkin kalo waktu itu aku kesana pada saat euronya lagi tinggi jadi mahal banget tapi kalo di Indonesia setelah keluarga 400-900 ribu and the point is kenapa aku susah banget untuk suka sampe akhirnya aku bener-bener merasa bahwa this is new one karena aku basically sebenernya bukan tipu orang yang suka sama lip tint lip tint itu menurut aku dries out nya aneh jadi kayak nempel gitu di kulit bibir jadi aku misalkan di double coat gitu kayak aneh gitu jujur banget nih dari hati yang kamar di dalam tapi akhirnya aku memasukkan mereka di range aku karena bukan karena price pointnya tapi setelah aku bikin mereka combo in my lips gitu pada saat aku lagi bare face kayak semingguan setelah capek banget makeup full seminggu gitu nah terus aku pake combo ini setiap hari dan aku ngerasa kayak wow I look really fresh dan kayak ya kan glossy ya warnanya jadi kayak bener-bener kayak glossed maksudnya glossy awalnya jadi kayak ngerasa seger sehat dan juga warnanya cantik apakah aku akan beli lagi that's a question mark karena memang harganya tuh mahal banget menurut aku untuk sebuah lip tint tapi apakah ini worth it setelah udah punya aku ngerasa kayak oke this one is actually really good but in terms of everything dan ya ini aku pake shade yang gelapnya itu yang 517 cranberry yang ini satunya lagi itu natural coral yang warnanya kalo kalian liat tuh kan kayak nude gitu padahal sebenernya gak warnanya tuh seger banget gitu so yeah that's pretty much it 10 lip products kesukaan aku di tahun 2018 ini I'm looking forward untuk produk-produk lipstick lip cream lip balm lip apapun itu untuk ada yang baru-baru oh intinya adalah aku tau makeup itu itu berubah changing and evolving jadi lebih bagus lagi jadi aku can't wait to see what 2019 brought to me semoga kalian suka sama videonya dan kalo kalian mau beli produknya kalian mau lihat swatchesnya dulu kalian bisa liat di description box aku udah taruh semua link untuk swatches-s swatches dari produknya dan semoga video ini informatif dan semoga video ini gagal karena I'm not sure how it goes nanti pasti upload with jealousy thank you so much guys for watching jangan lupa on the click subscribe and share and sharing is scary hope you like what I share